hai teman-teman semua kali ini jumpa lagi dengan saya kali ini kita membuat bolu dari pisang ya tapi dengan dipanggang di rice cooker jangan lupa di subscribe ya agar saya dapat membuat video-video yang lainnya terima kasih ini bolunya benar-benar lembut dan sangat gampang ini adalah bahan-bahannya ini ada pisang ini sudah matang sekali pisangnya ini telur, susu cair emolizer soda kue dan baking powder, minyak ini ada tepung terigu dan ini ada gula oke kita siapkan bahannya dulu ini pisangnya saya taruh di belakang dulu ini adalah gula saya memakai gula halus bisa juga dengan memakai gula biasa kita masukkan minyak ini minyak saya teri dimasukkan dalam gula ini minyaknya saya memakai 12 sendok makan minyak goreng biasa minyak goreng biasa dan masukkan 1 butir telur kemudian kita tambahkan emolizer ovalet atau melembut kue ya 1 sendok teh saja kita tidak memakai ovalet juga tidak apa-apa bisa kita skip kalau tidak ada di dalam rumah kita karena ini tidak diharuskan atau tidak wajib ya kita aduk semuanya sampai rata kita aduk pelan saja kita aduk sampai semua tercampur ya teman-teman karena saya menggunakan manual tidak menggunakan mixer jadi kita aduk saja pelan-pelan agar tidak tumpah ya kita akan terus mengaduknya sampai benar-benar tercampur rata ya ini sudah lumayan tercampur rata ini videonya saya percepat ya agar tidak terlalu lama kita terus saja mengaduknya mencampurnya sampai benar-benar tercampur sempurna dan tidak ada gumpalan ya teman-teman seperti ini ya kalau sudah tercampur semua sangat lembut sekali kemudian kita sisihkan dulu kita ambil wadah kemudian kita ambil saringan kita saring baking powder kemudian baking soda agar tidak ada yang menggumpal ya kita menyaringnya kita juga bisa menekannya dengan sendok kemudian tepungnya kita juga saring kalau ada saringan yang besar kita juga bisa memakai yang besar ya jadi tidak terlalu lama ini sudah tinggal sedikit ya teman-teman kita ketuk-ketuk dengan sendok agar lebih cepat ya oke ini sudah tercampur kemudian kita campur rata pisang yang tadi kita kupas ya ini pisang yang benar-benar matang ya teman-teman agar manis dan enak mudah juga untuk dihancurkan kulitnya sudah ada bercak-bercak hitamnya tapi dalamnya masih bagus ya ini sangat-sangat matang kita kupas kita masukkan dalam mangkok kita kupas semua ya kita haluskan kalau tidak ada alat seperti ini teman-teman juga bisa memakai sendok garpu atau menggunakan mixer biar lebih cepat kita ketek-ketek saja kita hancurkan ini dihancurkannya sesuai selera ya ada yang suka lembut sekali ada yang suka agak kasar oke kita hancur-hancurkan ini hampir selesai ya saya rasa ini sudah cukup ya teman-teman oke lah kemudian tepung yang tadi kita masukkan pisang kita aduk semuanya kemudian kita masukkan adonan yang pertama tadi ke dalamnya sambil kita aduk pelan-pelan kita bisa mengambil sendok ya untuk menuangnya semua agar bersih ke dalam satu wadah ya teman-teman kemudian kita mencampurnya kemudian kita campur jadi satu kita aduk kemudian ini susu cair saya pakai 60 ml kalau tidak ada susu cair kita juga bisa memakai air biasa ya kita pakai 60 ml kita aduk rata sampai benar-benar rata ya teman-teman jangan ada yang menggumpal dan pastikan benar-benar tercampur rata ya ini kita akan mengaduknya terus mengaduk ya agar tercampur dan kuenya lembut ya teman-teman ini sangat gampang sekali ini sudah tercampur rata kita ambil wadah karena kita tidak ada panggangan kita memakai rice cooker ya ini rice cooker yang sudah diolesi dengan margarin atau dengan minyak kemudian kita taruh adonan separuh saja ini saya memakai rice cooker kecil ya jadi kita bisa dua kali panggang kita masukkan rice cooker kita tutup kemudian kita pencet tombol start kita tunggu saja ya teman-teman sampai sekalus ini adalah sudah matang wow gampang sekali ya teman-teman kita bisa mencobanya ini masih hangat ya sangat panas sekali harusnya kita menggelisnya itu kalau sudah dingin atau kita tunggu sekitar 20 menit tapi ini panas-panas tidak apa-apa kita coba enak sekali ya teman-teman ini sangat lembut dan enak sekali selamat mencoba ya teman-teman jangan lupa tonton dan subscribe ya selamat mencoba ya teman-teman